Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penggeledahan kantor Kementerian Sosial. Penggeledahan itu dilakukan terkait kasus dugaan korupsi penyaluran beras bantuan sosial untuk keluarga penerima manfaat program Keluarga Harapan tahun 2020-2021. Dalam kasus tersebut, KPK menduga terdapat data penerima KPM pada PKH yang fiktif alias palsu. KPK juga menduga kasus itu menyangkut satu anak BUMN, PT Bandagara Reksa Persero atau BGR Logistik, dan sejumlah pihak swasta. Berikut, sederet fakta penggeledahan kantor Kementerian Sosial oleh KPK. Staff khusus Mementerian Sosial Bidang Komunikasi dan Media Masa, Don Rosano Sigit Prakuswa Mengungkang, penyudik KPK menggeledah kantor Kementerian Sosial dari pukul 10 waktu Indonesia Barat hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Total waktu penggeledahan itu berlangsung selama 8 jam. Saat menyedih KPK tiba, Don menyebut pihaknya segera mengantarkan ke ruang terkait. Ruangan tersebut yakni ruang Direkturat Jenderal Pemberdayaan Sosial atau Daya Sos. Dalam penggeledahan, pihaknya menyerahkan dokumen-dokumen dan alat yang diminta. Dan menyebut ada beberapa alat yang dibawa oleh tim penyedik KPK berupa notebook hingga konser. Saat penyedik datang, Menteri Sosial Tri Risma hari ini sedang melakukan rapat internal. Di tengah-tengah rapat, ada info bahwa tim penyedik KPK sudah tiba dan ingin menginformasikan kegiatannya di kantor Kementerian Sos. Risma pun sempat mendampingi sebelum melanjutkan rapat. Terima kasih telah menonton!